Cara memperbaikinya adalah dikasih button Aku baru denger sih Oh sakit Hi everyone, welcome back with Nadine Hari ini aku mau kontrol behel aku Yang pertama untuk setelah pasang mini screw Jadi hari ini bakal mini screwnya dipasangin karet Karena sebelumnya pas aku dipasang, udah dipasang aja Belum dikaretin, belum ditarik kemana-mana Jadi bener-bener bener-bener dipasang aja Buat yang belum nonton videonya bisa cek disini Pengalaman aku pas pasang mini screw Dan katanya sih kalo misalnya mini screw itu emang sakitnya pas dipasang karetnya Jadi memang yang kemarin gak terlalu sakit Tapi katanya sih bakal lebih sakit yang sekarang pas dipasang karetnya Jadi nanti kita bakal liat aja apakah sakit apa enggak Betul ini goyang-goyang banget ya Jalanan jelek soalnya Aku sebenernya harusnya kontrolnya minggu depan Cuma karena minggu depan aku mau ulang tahun Jadi aku gak mau lagi sakit nih pas ulang tahun Dan aku mau keluar kota juga Jadi aku gak bisa kontrol Dan padahal aku udah kayak Ya gak usah diganti deh Karena aku lagi seneng warna yang gini nih Yang warna teal gini Biru-ijau teal Jadinya aku mau ya gak apa-apa Biar pas ulang tahun Behal aku lucu warnanya Tapi aku jadinya gak tau sekarang Aku mau pilih warna apa ya nanti Sebenernya komen di bawah Kalian paling suka warna apa Kalo pasang karet behel Soalnya aku pasti selalu bingung Kalo misalnya mau pasang karet behel Milih warnanya Oke jadi sekarang udah nyampe di tempat Tokter gigi aku Dan ini aku tumben Aku kecepetan banget Biasanya aku selalu mepet ya Ini tumben jalanan yang gak macet Jadi aku kecepetan setengah jam Jadi aku bakal nunjukin kalian aja Gigi aku sekarang kayak gini Jadi ini gigi aku Udah much better banget Dari pas pertama aku pasang Dan cuma bagian sininya tuh Ada gap tiba-tiba Yang harusnya gak ada Karena ini kayak Gapnya tuh kayak Kalo misalnya orang abis cabut gigi Terus dia mulai geser Nah ini kayak gini nih Padahal harusnya kan aku gak gitu Karena aku gak ada gigi yang dicabut Cuma emang aku ada yang bolong Di bagian dalam Ada ompongnya Jadi I don't know Dia geser yaudah gak apa-apa Tapi Buat lengkapnya Nanti kalian bisa cek video aku yang ini Karena aku baru banget update Before afternya Gigi aku yang lengkap banget Dengan foto perbandingan Dari awal aku belum pake behel Sampai aku sekarang udah 6 bulan pake behel Cek disini ya Dan sekarang mari kita kontrol behel Dari awal selamat menikmati 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 Elastik sebulan ini Elastiknya itu dipasang dari Bagian dalam Ke luar atas Jadi gigi bawah dalam ke luar atas Dan setelah dipasang elastik tadi Langsung nyesakit Langsung kerasa nyut-nyut banget Itu bener-bener setelah dipasang langsung sakit Karena biasanya kalau misalnya Aku kontrol behel itu baru kerasa sakit Itu kayak udah sejam setelahnya Tapi ini bener-bener setelah dipasang Langsung sakit Setelah ngerasain sakit tadi tuh Aku makannya tadi setelah kontrol Aku langsung beli ini karena aku tau Bakal susah makannya abis ini Karena sakit, lumayan sakitnya Terus yang ketiga aku ada Kemarin kan aku dikasih Ditinggiin giginya pake yang warna biru gitu kan Karena aku disitu Ditinggiin lagi Katanya sih ini kenapa aku ditinggiin lagi Biar aku Yang bagian sini naik lagi Karena katanya yang ini udah bagus Yang ini tapi belum nih masih kurang naik sisi kiriku Bawahnya jadi biar bisa naik Ditinggiin lagi Terus selain itu Karena dokternya tau ini bakal sakit Jadi katanya kalau misalnya sakit tuh kan pasti refleks akan menggeretak giginya Suka kayak ngeeng gitu kan Nah makanya biar malah gak makin sakit Biar aku gak menggeretak gitu Ini ditinggiin biar ini jadi gak kena Jadi aku kalau gigit sekarang kayak gini Sekarang aku belum terlalu bisa ngeresain Tapi kayaknya yang di kiri tuh gak kena sama sekali Cuma di kanan doang yang bisa gigit Dan aku karetnya sekarang lagi pilih warna sky blue Atau baby blue Ini dan aku belum tau sih ini bagus gak sih Karena aku merasa kayak gigit jadi shining gitu gak sih Terang banget kayaknya Nanti mungkin aku belum Aku butuh waktu buat ngebiasain diri dulu Ya semoga gak sakit Karena sekarang udah lumayan sakit Semoga tidak makin sakit Kalau kalian suka video ini Like and subscribe Dan subscribe biar aku makin semangat Buat update behel aku terus Dan komen di bawah pengalaman kalian waktu pake behel gimana And see you next time Bye Sub indo by broth3rmax